Sementara itu saudara guna melakukan antisipasi dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, Polres Rohul menggelar apel pasukan kesiapsiagaan dan memperkuat sinergitas dengan instansi terkait. Apel pasukan ini menyusul musim kemarau panjang dan potensi karhutlah di beberapa wilayah dirial termasuk daerah Kabupaten Rokan Hulu. Kapolres Rohul AKBP Budi Setiono mengatakan apel pasukan kesiapsiagaan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dari personil dan peralatan dalam penanganan karhutlah yang melibatkan beberapa satkar terkait seperti TNI Polri, BPPD Rohul, Satpol PP, Damkar, dan tim dari perusahaan setempat. Ditambahkan Kapolres Rohul selama periode Juli 2024 ini, untuk Rohul tercatat ada 28 titik hotspot dengan total luas lahan terbakar mencapai 1,5 hektare dan titik hotspot terbanyak ditemukan di wilayah Polsek Rokan Empat Koto. Yang pertama di kapolres Rohul ini yang paling rawan adalah Kecamatan Godai. Kenapa itu? Karena struktur lahannya adalah lahan gambut. Sehingga perlu kita sebelum terjadi, perlu kita tegaskan bahwasannya sehingga tindakan pencegahan ini akan kita masifkan. Tindakan ini disertai dengan sosialisasi pada masyarakat, sehingga masyarakat jadi paham bahwa membakar setara sengaja ini akan berhadapan dengan buku. Kabupaten Rohul, daerah yang paling rawan karhutlah, adalah Kecamatan Bonai karena tekstur tanahnya merupakan lahan gambut yang banyak ditumbuhi semak belukar. Dari Rokan Hulu, Muhammad Suhendri, tim Liputan TVRI Real melaporkan.